Assalamualaikum Halo semua hari ini saya berbagi resep cara misak sub bentuk mudah sekali caranya bahan-bahannya sudah tulis nah ini bahan-bahannya ada bentuk sapi ini saya beli subnya yang sudah siap di supermarket satu poknya sudah ada bentuk sapi ada tomat terus ada sayuran sayur seledri yang sudah dipotong kecil-kecil kemudian ada wortel yang juga sudah dipotong sayur gentang dan sayur kol untuk bumbunya disiapkan sendiri untuk bumbu tambahannya disini saya tambahkan seperempat bawang bumbu bawang bumbunya besar jadi saya pakai seperempat saja saya pakai kotak-kotak kotak kecil ya kemudian siapkan panci rebus air 1,5 liter untuk merebus buntut sapinya untuk bikin subnya untuk buntut sapinya saya goreng seperempat airnya direbus sampai mendidih goreng dulu buntut sapinya saya tidak menggunakan minyak karena sudah banyak lemaknya jadi nanti lemaknya akan mencair ada banyak lemaknya untuk buntut sapinya saya goreng bumbu supaya supnya tidak terlalu banyak lemaknya tidak keluar setelah lemaknya keluar semua kemudian masukkan bawang bumbu yang sudah dipotong kecil ditulis sebentar biar lebih harumnya nanti supnya tidak terlalu banyak ini setelah airnya mendidih kemudian masukkan bawang bumbu dan bawang bumbu kemudian direbus sampai dagingnya lemak untuk sayur-sayur dicuci bersih karena sudah dibotong-botong untuk sayur gaunnya belum dibotong jadi saya botong kecil-kecil ini diharuskan diharuskan kemudian ditulis dicampur lada pupuk ya kalau misalnya kalian menggunakan bisa diulat dan dijarik sama lada biji nah setelah ditemis kemudian masukkan ke dalam suhu kemudian dagingnya sudah lembek sudah lenak tinggal masukkan seluruh untuk tomatnya dibotong-botong sesuai seluruh ya guys disini saya menggunakan dua botongnya bisa botong kecil-kecil tomatnya untuk tomatnya nanti masukin belakangnya setelah kentang dan masuk nanti untuk tomatnya bareng saliko saliko nah sekarang saya masukkan dari tempat bintang guardi ganteng kemudian bintang harta harta dite bintang bintang teling sejap bintang turun dan perhatian nome lupa bintang nade Untuk bumbu tambahannya, tambahkan kalbuk-kubuk, garam dan gula Gula itu untuk penguat supnya Karena saya tidak kaget hijung, saya tambahkan sedikit gula Biar rasanya tambah mantap Setelah sayurannya matang, daun daging sudah empuk Maksudnya sudah matang Tinggal dihidangkan Ini kesukaan makanan Silahkan mencoba resepnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih